Hai semua welcome back to channel Mami Bong Di video kali ini Mami akan membuat Ogura Red Velvet Ini tuh lembut dan empuk banget ya super mantul Nah gimana cara bikinnya dan apa aja bahan-bahannya Yuk kita simak video ini sampai selesai Nah ini dia bahan-bahan yang kita perlukan Untuk lebih lengkapnya bisa cek di description box Nah ini pertama-tama kita siapkan dulu kuning telur Kemudian kita pecahkan lagi satu butir telur utuh Kita campurin aja dengan kuning telurnya Kemudian ini tuangkan ada minyak goreng Lalu kita aduk rata kuning telur Lalu telur utuh kemudian minyak gorengnya Menggunakan whisker ya diaduk rata seperti ini aja Setelah teraduk rata langsung kita campurkan Ini ada pasta vanila Kurang lebih setengah sendok teh ya Kita campurkan hingga rata aja Lalu menyusul kemudian ini ada susu Cair langsung kita masukin juga Kemudian kita masukkan lagi ada pasta red velvet Kurang lebih satu sendok teh ya Kita aduk hingga tercampur sempurna Kalau dirasa warnanya kurang merah Bisa ditambahkan lagi pasta red velvetnya Seperti ini ya Next segera kita masukkan ini ada tepung terigu Dengan cara diayak seperti ini Agar tidak ada yang bergerindil ya Langsung aja kita campurkan tepung terigu dengan adonannya Kita menggunakan whisker hingga adonannya tidak bergerini lagi dan menjadi lebih lembut lebih halus gitu ya Nah ini adonan sudah lebih lembut Sudah tercampur dengan rata Kita sisihkan dulu sebentar Lalu di wadah lain kita siapkan Ini ada putih telur Takarannya bisa lihat di description box ya Jika putih telur sudah bergusa seperti ini Segera kita masukkan 1 sendok makan jeruk dipis Ya kita kemudian mixer kembali Hingga tercampur lalu tambahkan garam Kita mixer lanjutkan di mixernya Lalu kita masukkan secara bertahap gula pasir Lalu di mixer hingga larut Kemudian dimasukkan lagi gula pasirnya Saya bagi menjadi 3 tahap untuk memasukkan gula pasirnya Kembali kita mixer putih telurnya ini ya Hingga benar-benar kaku Dan mengkilat soft peak gitu ya Hingga kalau diangkat nih Dia lancip ujungnya kayak gini Kayak paruh burung gitu Kalau sudah seperti ini Tandanya putih telur sudah siap Ini kalau dibalik itu sudah tidak tumpah Ini sudah siap Ini siapkan kembali adonan red velvetnya yang tadi ya Langsung kita masukkan putih telurnya secara bertahap Lalu kita aduk hingga tercampur Menggunakan teknik adu balik Ini pakai sepatul aja ya Nah ini dia adonannya Sudah selesai tercampur sempurna ya Dengan putih telurnya Kita siapkan loyang Ini dibungkus semua Dialasin semua dengan baking paper Di bagian alasnya dan samping-sampingnya ya Langsung aja kita tuangkan semua adonan Ogura red velvetnya ini Hingga Selesai Hingga habis ya Dituangin aja kayak gini Kemudian kita hentak-hentakan Kita ratakan seperti ini Hingga agar udaranya keluar Nah ini kita siapkan oven Di loyangnya itu Kita tuangkan air Ya Kurang lebih 1-1,5 cm Dipanaskan Setelah panas ovennya Langsung kita masukkan Ogura red velvetnya Lalu kita panggang aja Selama kurang lebih 45 menit Tergantung oven masing-masingnya Di suhu 180 derajat Api atas bawah ya Dan ini udah selesai Dipanggang Ogura red velvetnya Kita dinginkan dulu sebentar Nah setelah dingin seperti ini Lalu kita balik Kita keluarkan dari cetakan Lepaskan baking papernya Satu persatu Seperti ini perlahan-lahan ya Nah ini siap kita iris Oguranya Pastikan pisaunya Bener-bener tajam Supaya hasilnya tuh Bener-bener mulus ya Dan bisa teriris sempurna Nah ini akan kita coba Ini tuh bisa dilihat ya Mulus banget Kayak gabus gitu Kayak sponge Maksudnya Ih lucu banget Nah itu dia video Mami kali ini Terima kasih yang udah bersedia nonton Please like, comment, share, dan subscribe Sampai jumpa di video Mami selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video Mami selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video Mami selanjutnya Bye-bye 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 Terima kasih.